Ya, pemirsa GGR surat suara yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia. Lalu bagaimana sebenarnya kronologis kejadiannya? Laporan kembali kami kutip dari Zunita Putri, detiknews.com. Kami rangkum kembali dalam kronologis tercoblosnya surat suara di Malaysia. Ya, terkait dengan temuan surat suara yang tercoblos di Malaysia, ini berawal dari aduan relawan padi. Pemirsa temuan surat suara tercoblos di Malaysia berawal dari aduan relawan padi, yaitu pendukung Prabowo Sandi. Relawan bernama Parlaungan menginformasikan temuan surat suara tercoblos ke Panwaslu Kuala Lumpur. Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Az-Zahra Ulyana, lewat keterangan tertulis memaparkan kronologi penggera-pegaan surat suara tercoblos pada hari Kamis lalu 11 April 2019. Pukul 12.48, Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Az-Zahra Ulyana, menerima aduan dari seorang relawan sekber Satgas BPN padi Malaysia bernama Parlaungan melalui pesan WhatsApp bahwa ada dugaan penyelundupan surat suara yang dilakukan oleh oknum tertentu, kata Yaza lewat keterangan tertulis yang diterima oleh para wartawan. Dari laporan tersebut, Yaza bersama seorang anggota Panwaslu Kuala Lumpur, Rizky Israini Nur, sekitar pukul 13 waktu setempat mendatangi lokasi temuan surat suara tercoblos di Taman Universiti Sungai Tangkas, Bangi 43000, Kajang, Selangor, Malaysia. Tempat tersebut merupakan sebuah lot toko yang sudah dipenuhi dengan surat suara yang berada di dalam bag diplomatik, sebanyak kurang lebih 20 buah, 10 kantong plastik hitam, dan kurang lebih 5 karung goni berwarna putih dengan tulisan POS Malaysia, Papar Yaza. Diperkirakan jumlah surat suara di lokasi pertama itu sekitar 10 hingga 20 ribu saat dibuka. Beberapa surat suara pilpres telah dicoblos untuk pasangan calon nomor urut 01. Sedangkan surat suara pileg yang ada, yang sudah tercoblos adalah untuk caleg Nasdem DPR nomor urut 03. Sekitar pukul 14.30 waktu setempat Panwaslu Kuala Lumpur menerima informasi tambahan dari anggota Satgas BPN Padi soal lokasi lain yang jadi gudang penyimpanan surat suara POS. Surat suara itu ditemukan di rumah di kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Di lokasi ini Panwaslu menemukan 158 karung berisi surat suara. Surat suara yang dicoblos adalah Capres nomor urut 01. Untuk surat suara legislatif, surat suara yang dicoblos untuk caleg DKI, Dapil 2, Nasdem nomor urut 02, dan surat suara caleg demokrat nomor urut 03. Ya pemirsa itulah kronologis temuan surat suara tercoblos di Malaysia.